Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Oman Channel Pekentangan semuanya, terima kasih sudah subscribe di channel ini Saya doakan semoga selalu sukses dan dimudahkan perjakinya Banyak sekali orang sudah belajar nyetir, sudah praktek nyetir Tetapi masih takut untuk turun ke jalan Untuk masuk ke jalan Nah disini saya akan memberikan 4 tips saja 4 tips yang insyaallah akan bisa menjadikan Anda untuk berani masuk ke jalan Mari kita simak videonya bersama Oke sebelum kita jelaskan Pertama berdoa dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Pakai sabuk pengamannya Jangan lupa Kurusi dipastikan sesuai dengan kondisi yang tepat dan baik yang kita inginkan Sesuai dengan materi yang pernah kita sampaikan di tutorial ketiga Pertama Kita harus tetap tenang Usahakan ketika kita mau ke jalan Kita harus tenang teman-teman Harus tenang Prinsip utama harus tenang Bagaimana cara menjadikan diri kita tenang Pertama Kita diperdoa Kemudian yang kedua Kita harus atur nafas Jangan sampai kita menahan nafas ketika turun ke jalan Dan yang kedua Itu prinsipnya adalah kita harus sudah hafal Antara pedal gas Rem Dan Kobling Kita harus hafal Dari tiga pedal itu Utamanya untuk yang Mobil manual Jangan sampai kita mau Ngegas Malah ngerem Apalagi kita harus Yang rem malah ngegas Itu yang berbahaya Jadi kita harus Kakinya sudah benar-benar Mahir Tanpa kita harus melihat Posisi dari masing-masing pedal Kita sudah Tahu Mana Pedal gas Mana pedal Rem Seperti itu Nah Sambil kita jalan ya teman-teman Baik kita sudah Kesuaikan Kita di ping kanan Ada orang-orang Kita tunggu dulu sebelah Oke Kemudian yang tips berikutnya Yakinlah Bahwa Pengendara lain Mobil lain itu Sudah Paham Sudah mahir Dan mereka pun Ingin menyelamatkan Dirinya sendiri Dan orang lain Gitu Ya Maksudnya Maksudnya apa Mobil lain Yang kita hadapi Contoh Bagian depan Itu ada Truck ya teman-teman Oh mobil Ada mobil masuk Mobil itu Itu punya driver Kita tinggal tenang aja Jalan aja Jalan aja Sesuai dengan Apa Yang menjadi jalan kita Atau sesuai dengan Jalur kita Ada motor Tenang aja Mereka tidak akan Menabrakan Mobil mereka Motor mereka Kepada mobil kita Ini sudah pasti Yang penting Kita masih dalam Prosedur Berada pada Jalur kita Dan yang terakhir Ini yang paling penting Teman-teman Jadi Prinsipnya Nek wani Ojo wadi wadi Nek wadi Ojo wani wani Nah Jadi kalau Panjenengan Anda semuanya Itu berani Mencoba untuk berani Jangan takut Pasti aman Lawan kita Juga ingin Terselamatkan Apalagi kita Jadi pasti mereka pun Akan menjaga Mobil mereka Agar tidak menyinggul Atau menabra Mobil kita Nah Sehingga Akan timbul Kepercayaan diri kita Tapi kalau kita takut Jangan dipaksakan Ya Jangan dipaksakan Karena Namanya Ngetir Itu adalah Suatu seni Kalau sekiranya Anda Tidak berani Nantilah Nunggu Anda Mempunyai kepercayaan diri Tengah hidup dulu Baru Anda Mencoba Untuk langsung terjun ke jalan Begitu Jadi Pastikan Kepotensi Anda Sudah mumpuni Dengan Tidak salah Untuk Menekan pedal Di salah satunya Dan juga Anda harus punya Keyakinan Pada diri sendiri Bahwa Setiap orang yang di jalan Itu Mereka juga ingin Menyelamatkan diri mereka sendiri Sehingga Tidak mungkin Mereka akan menapurkan Kendaraan mereka Mungkin mereka Motor mereka Kepada mobil kita Yang penting Kita masih di dalam Jalur yang kita Deniki Ya Jadi itu Eman-eman teman-eman Jadi Eman-eman itu Bahasa Indonesia Sayang sekali lah ya Anda sudah Kursus mahal Anda sudah Belajar mahal Anda sudah punya mobil Bahkan Tetapi Anda masih Takut untuk ke jalan Saya kira Ini saatnya Anda mencoba untuk ke jalan Dan yakinlah Bahwa Anda pasti bisa Dan saya pun yakin Anda pasti bisa Tidak ada yang Tidak bisa di dunia ini Karena ini adalah Kondisi yang real Keadaan yang real Dan semua orang Pasti bisa Melakukannya Begitu Padahal itu yang Dapat saya sampaikan Untuk hari ini Teman-teman semuanya Semoga Anda juga Bisa lebih yakin Lagi turun ke jalan Teknik-teknik yang Selanjutnya akan kita bahas Padahal ini lebih Sesuai dengan Kondisi jalan Dan kebutuhan kita Dan teman-teman semuanya Padahal ini ada Request Permintaan Untuk pembahasannya Bisa Ketikan di kolom komentar Nanti kita bahas Atau bahkan kita Coba untuk perhatikan Gitu Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh